Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Agatha Sarif Yeay Oke, di video kali ini aku mau bikin tips youtube ala aku Agatha Sarif Jadi kalian penasaran, ikutin terus videonya Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen di bawah Dan jangan lupa subscribe disini Biar youtube ku makin berkembang Semoga kalian juga ya Oke, langsung aja ke videonya Oke, tips yang pertama Niat Sebelum apa-apa, mau mulai atau apapun itu Entah mau makan, atau entah mau sholat Itu tuh diawalin harus niat ya Dari awal dari hati dulu Agar youtube kalian tuh Intinya tuh kalian tuh intinya niat lah Biar makin bagus dari hati kecuali Kita misalkan males-malesan Cuma kayak, ya aku sebenernya iseng-iseng Tapi iseng-iseng itu aku niat di hati tuh Aku harus Sorry Jadi awal itu aku niat Aku tuh di hati tuh udah maksimalin Harus satu minggu tuh minima Satu video tuh harus aku bikin Nah aku punya anak kecil Terus aku juga punya kerjaan sampingnya Jadi untuk mengambil celah Sebenernya di hati tuh udah niat Udah pengen buat pengen ya Aku hari ini mau buka di video Ternyata tuh entah anak aku sakit Entah misalkan anak aku rewel Jadinya tuh gimana gitu Jadi aku sekarang aja nih Aku nyempetin bikin video Mumpung anakku masih tidur Aku harus minimal Sekarang tuh target satu minggu tuh Harus bener-bener satu video Jadi yang gak lucu juga Misalkan bulan ini aku ng-upload Terus aku ng-upload lagi Misalkan tiga minggu kemudian Kayaknya ya biar gimana ya Pokoknya intinya tuh kita Yuk sama-sama Konsisten Minimal satu minggu tuh satu video Agar channel kalian tetap ada di Radar pencarian di Youtube Itu penting banget sih Penting banget menurut aku Yang kedua Yaitu kalian harus pahami dulu Peraturan Youtube Atau Youtube-nya sendiri ya Entah itu dari kebijakannya Youtube Terus dari video kalian upload tuh Harusnya kayak gimana Kalian harus cari Cari tahu dulu info-info itu Harus pahami lebih dalam dulu Jangan asal main upload-upload Tapi kalian gak tahu Ntar di tengah jalan Loh ini kenapa ya Kenapa ya Kalian tuh gak tahu Awalnya tuh kayak gimana Misalkan contohnya Video yang kalian buat itu Entah copyright atau tidak Jadi kalian tuh harus tahu Intinya tuh video kalian tuh Harus tahu Kebijakan dulu Kebijakan Youtube Atau misalkan tentang-tentang Youtube Itu tuh Kalian harus paham terlebih dahulu Paham? Kalian banyak ya Sekarang ya Kalian bisa belajar dari Youtube Entah itu dari Google Entah itu dari Apapun Sekarang sosmed kan banyak ya Jadi kalian sebelum membuka channel Youtube Kalian harus pahami dulu Intinya dari Youtube Tips yang ketiga Yaitu kalian harus Pede Percaya diri Itu kuncinya Kalian misalkan udah niat nih Misalkan udah niat Dalam hati udah niat banget Tapi kalau kepercayaan diri kalian gak ada Itu tuh sama Sama aja nih Kalian sekarang misalkan kayak Jujur aku juga masih Kadang masih salah-salah ya Misalkan ngomong kayak gitu Entah Ya kadang masih Dibatikan kata memang Blepotan Blepotan Tapi Ya seiring waktu Sering-sering ngelatih diri Di kamera Atau gimana Pokoknya aku tuh belajar Awal-awal tuh Dicermin Aku dicermin Aku ngelatih diri ngomong Bla-bla-bla-bla-bla Terus aku belajar ke kamera Jadi sering Sering beradaptasi sama kamera nih Jadi kalian Harus pede Intinya Dan percaya dirinya Harus tinggi Tapi jangan kepedean banget Nanti jadi malu-laluin Iya 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 Juga Teman-teman aku juga kadang Ih Apa sih teh Ih Apa sih lo Gini Gitu kan Cuma aku Gak ambil pusing Ngambil pusing Tuh Aku ngerjain hal yang positif Gak negatif Gitu Dengan pencapaian aku sekarang Aku alhamdulillah banget Aku tuh udah sampai di titik sini Udah sampai Dimonetisasi tuh Aku udah bersyukur banget Gitu Berarti Hasil kerja Aku selama ini tuh gak sia-sia Mereka nanti akan melihat hasilnya Oh iya ya Ternyata bermanfaat Ternyata juga Bisa Bisa apa ya Bisa membagi ilmu Tapi Seenggaknya juga bisa Kita tau lah Dimonetisasi kan Bahagianya kayak gimana sih Cuma untuk sampai sekarang Aku belum Belum mendapatkan gaji Cuma aku baru Baru lagi Apa ya 2.000 tahun Pencapaian 10 dolar Doain ya Aku dapet 10 dolar Dan dapet Harus minima 1.300.000 Kalau gak salah ya Doain aku ya Tips yang keempat Yaitu Perlengkapannya youtube ya Perlengkapan youtube kalian Misalkan kalian Udah ada semua nih Persiapan dari niat Terus kalian udah paham Tentang youtube Terus kalian juga Udah pedenya tinggi Tapi kalian gak punya Peralatan nge youtube Terus kalian ngedown gitu Terus kalian Ah nanti aja deh Nunggu ada uang Misalkan baru Buka channel Mau beli kamera Atau mau beli pc Atau mau beli apa No 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 Jika kalian udah ada niat 3 persyaratan tadi Terus kalian bingung Untuk Perlengkapan youtube nya Kalian pakai Perlengkapan Seadanya Iya 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 aku mau beli clip-on udah sih cuma itu doang HP ring light ring light yang kecil sepaket itu sama make clip-on aku beli kalau enggak salah Rp100.000 udah wis itu doang aku udah mulai langsung maju untuk nge-youtube bagi kalian yang sudah mampu membeli kamera atau apa segala macam yang udah kiranya yang udah memang udah udah mewah gitu ya kalian tinggal ngejalan aja tinggal kalian niat dan kepercayaan diri kalian aja yang diutamain Oke next tips yang kelima yaitu kalian harus sering-sering belajar ini masih termasuk kayak tips yang kedua ya Jadi kalian kalian harus pahami dulu nge-youtube kalian pahami dan lanjut sekarang tips yang kelima ini kalian jangan cuma pahami doang tapi dipraktekin kalian belajar sambil memahami sambil langsung praktek misalkan kalian belajar itu entah ngedit entah cara nge-upload misalkan nge-upload misalkan kalian kadang suka ada yang gagal caranya enggak enggak gagal tuh kayak gimana bikin thumbnail terus lagu yang kalian itu yang tidak copyright atau mengkopinya itu kayak gimana kalian juga harus pokoknya tuh masih banyak banyak jujur aku sampai sekarang itu masih belajar ngeliat ke yang sudah channel yang sudah lebih maju ya yang lebih udah senior senior banget kayak aku tuh suka banget Hairunisa ya Adlin Adlina Hairunisa itu aku suka banget dari dari dia aku belajar aku termotivasi sampai sekarang Alhamdulillah biarpun subscriber aku masih ya lumayan layak agak-agak dikit tapi aku terus belajar Alhamdulillah pencapaian aku selama ini kesini juga udah aku sudah Alhamdulillah banget jadi kalian juga yang mau belajar terus belajar dikembangin di asahin lagi ngeliat motivasi-motivasi yang lainnya biar biar kalian lebih semangat lagi Oke tips yang keenam kalian harus apa meng-share video yang kalian buat itu di-share ke seluruh sosial media kalian emang kenapa sih kalau nggak di-share kan malu misalnya gitu kalau di-share gitu kan malu ntar dikata-katanya jujur juga aku disini juga awal itu malu sampai kadang pertama kali membuat video awal-awal itu dari video ke-1 entah kedua gitu kan kadang anak anak aku nih anak aku aja ngomong ibu apa sih ih ngapa sih di video-video gitu suami aku juga kadang yang ketawa bagaimana tapi dengan pencapaian aku sekarang mereka ngerti gitu loh Oh gitu ya kan juga paham dengan sendirian mereka paham aku jelasin ketimbang aku cuma nonton-nonton video atau kayak gimana enggak ada salahnya dong aku juga ngikutin toh juga ini bermanfaat ilmu yang aku bagi bermanfaat ketimbang aku selma selfie atau kayak gimana ya enggak dan tips yang terakhir yaitu tujuh yaitu konsisten Aduh beneran tips yang ke-7 ini kayaknya yang paling sulit ya buat aku dan mungkin buat kalian yang baru-baru ya buat baru-baru mungkin kalau yang sudah sendiri atau yang misal sudah lama udah keseringan udah enjoy aja itu tuh kayaknya bikin video tuh udah hal yang gampang banget gitu jujur aku disini aku masih belajar juga aku minimal satu minggu tuh satu jadi kalian buat kalian mau itu baru atau misal pemula yang baru mau join ke partner YouTube itu kalian harus konsisten nggak lucu juga ya bisa sebenarnya aku juga pernah sih kayak gitu maksudnya sempat vakum beberapa bulan karena benar-benar aku tuh nggak ada bukan ada waktu menyempatkan gitu untuk bikin video tuh kayaknya susah banget ya mudah-mudahan video yang aku sampaikan buat motivasi kalian belajar dan jangan lupa kalian like video aku dan komen di bawah dan jangan lupa subscribe disini biar channel aku makin berkembang Oke the next video berikutnya bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati